Kepala Desa Kebandungan, Kecamatan Kebandungan, Kabupaten Sukabumi menjadi tersangka dugaan korupsi. Ia pun ditahan Kejaksaan Negeri Sukabumi kemarin. Berdasarkan informasi, AS yang merupakan oknum kades aktif itu diduga menilap dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2019-2020. Diperkirakan uang yang diduga diselewengkan mencapai Rp743.220.179. Sebelum ditahan, tersangka menjalani pemeriksaan tim penyidik sejak pukul 10.30 WIB hingga 13.00 WIB. Tersangka dicecar 23 pertanyaan oleh Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana khusus Kejari Sukabumi, Elga Nurfazin. Usai diperiksa, tersangka digiring mengenakan rompi berwarna oranye ke mobil tahanan Kejari Sukabumi. Selanjutnya, tersangka akan ditetipkan di lapas kelas 2B Warung Tiara selama 20 hari ke depan. Hal itu dilakukan untuk pengembangan lebih lanjut serta memastikan tersangka tak menghilangkan barang bukti. Kepala Seksi Pidana khusus Kejari Kabupaten Sukabumi, Ratno Timur, Habeahan, Pasaribu, tidak banyak berkomentar saat dimintai keterangan oleh wartawan. Ratno memastikan bahwa kasus ini akan segera diekspos. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.